Halo dan selamat datang di channel Bapak Game Di video kali ini gue bakalan mainin Starfield Sebuah game yang dulu gue sangat idam-idamkan pengen mainin Tapi karena beberapa review yang kurang dari orang-orang Jadi gue belum main dari jaman waktu baru keluar Ini setelah 7 bulan kemudian dan gue melihat beberapa berita bahwa udah banyak Perbaikan dan update terhadap game-nya Jadi gue pengen nyobain aja main langsung Gue main di PC Jadi kita langsung tonton-tonton aja yuk Ini gue jalanin misi dari pertama Kemarin sebenernya gue juga udah pernah jalanin Cuman gue salah milih untuk Background karakter gue sama traits-nya Karena gue pingin banget bikin karakter yang pake sniper weapon Cuman kemarin gue tuh ada beberapa yang salah Jadi takutnya nanti berpengaruh terhadap progression-nya si karakter Ini intro setengah kayak tutorial aja sih sebenernya Tutorial, movement, segala macem Ini kita lah ceritanya kan Awalnya jadi minor Gambarnya sih buat gue sih oke ya Gak ada masalah Okay Oh kalo kita lepas helm Apa yang terjadi ya Gue belum sempet nyoba lagi Kita disuruh ngikutin dia dulu nih Calvert, tidak! Tidak, 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 tidak Ini laser, bukan sledgehammer Benning, kalau kamu dapat bayar per break Kamu akan menjadi milioner Ayo kita pergi Tidak, cuman kembali 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 Troy, apa yang kembali? Minimal di sini Glimmer yang kembali, tapi itu kekuat Apa yang kamu pikir? Bagaimana? Bagaimana? Tidak, suhu tidak bergantung Baiklah, oke Kita panggil ini kekuat Apa? Apa yang kamu bergerak? Apa yang kamu bergerak? Ini rasanya kalau kalian main Fallout 76 kayak lagi masuk ke Query Yang di dalamnya banyak apa namanya mall apa gitu Main mall mines gitu Cuman lebih bagus sih gambarnya daripada Fallout Kebetulan gue mainnya yang paling gue mainin tuh Kau pikir kita akan selesai di sini Mereka siap untuk kami, kembali ke sini Ayo, sekarang sudah ada waktu Kau bersama gue Sekarang sudah ada waktu Ayo, bersama gue Jadi gue lari-lari mulu jadi gak asik banget Yang lain santai-santai Jalannya gue sendirian lari Cuman ternyata Saya hanya dengan menekan tombol Caps Lock Ada satu lagi yang gue Rada kurang suka tuh sama Sistem CO2-nya dia Jadi kalau kita lari kebanyakan tuh Kita bisa keracunan CO2 Cuman mungkin karena Karena karakter gue ini masih di awal Jadi Belum ada Upgrade Buat si CO2-nya Kita sudah berhubungan Saya pikir Ya, semuanya hanya Semuanya hanya Semuanya sangat terbatas Orang-orang sih pada pake boost tag Nanti Kita bakal dapet Kau, kamu berada Apakah yang berlaku di sana Kita akan menemukan kamu Apa yang... Kenapa yang berlaku Kau, kakau berhubungan Kau berdua Kau berdua Kau berdua Klien yang berada di sana Saya suka dengan Desain sound Sama produksi audionya nih Menyenangkan sih buat gue Kita mau ngambil Mineral, unknown mineral nih Udah bisa Kayak lagi megang tes serak Kita memiliki kemampuan super Oke ternyata kita megang Material yang unknown Langsung pass out Ini kayaknya kita bangun-bangun Di medical center Dari segi grafik sih Ya masih sama kayak game Bethesda Cuman gue suka Ini gue Mau bikin karakter Ini yang barusan tuh ada yang Karakter yang mirip banget sama Apa namanya Mirip banget sama karakternya Di expense Kita pilih orangnya dulu Ini kali Ini kali Biometric ID Kita bikin Mask cooler Oke Fasenya Skin tonenya agak gelap Selalu gelap Head shape Ini aja lah Udah Hairnya Rotatenya Rotatenya gimana ya Nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa Kita bikin rodee yang Nggak tanah Air color Hairnya Hairnya Ini kali Facial hair color Eyesnya Udah lah ya Udah kali ya Nah ini backgroundnya Gue mau ngambil Jadi Bounty hunter Dengan traits Tadi gue di Tadi gue udah sempet Baca-baca Jadi gue Mau bikin ini Sniper bounty hunter Kenapa Sniper Karena gue Emang suka aja Sama Senjatanya Keren gitu Kayaknya gue Dimana-mana Selalu pake Sniper bounty Eh sniper deh Senjatanya deh Tapi ya Sebenernya Si Gue kurang Oke sih Mainnya Ini Menurut Guide Trades Yang bagus Adalah wanted Abis itu Task manager Sama space Space Sama task manager Gini Katanya Nama Seperti biasa Leonard X Oke Confirm Betul You were expecting A quiet job Compared to last gig Bounty hunter Turn space Miner Huh Well you got the sample Client on this way Then we all get paid You remember anything that happened There was like this Light and music It was like Incredible Like a dream Or a vision Or a vision Hmm Ini kali ya Easy there Highflyer Probably just the endorphins Kicking in when you passed out Don't go having an experience On me You'll walk it off More importantly We got what we were looking for All this trouble for that stupid thing Sebenernya kemarin gue udah sempet main Cuman Backgroundnya sesuai Cuman traitsnya gak sesuai Gue pengen Kayak ngerasain Pengen ngerasain experience yang oke aja gitu Terus kayak Beberapa kontrol Beberapa kontrol tuh gue kemarin Masih belum dapet Jadi Orangnya lari-lari mulu gitu Pocak banget Mumpung belum terlalu jauh Jadi gue Ngulang lagi dari awal Biar lebih Apa ya Biar lebih imersif Imersif Yeah but come on Exploring space Who does that anymore Ain't the space we've already got Complicated enough Not to them apparently Alright Dusty Airlock Put your helmet on Kita disuruh pake helmet Ada disini Oke Ini dari kemarin gue ngerasa Ada beberapa bug Yang gue rasain itu adalah Orangnya suka kayak geter-geter gitu Lucu banget Kalau dari visual sih Menarik ya Cuman emang iya Loadingnya tuh Rada kebanyakan sih buat gue Bahkan gue main Volat 76 aja Nggak segitu banyak Apa karena Volat 76 katanya lebih gede Linerd X Following Lynn Kocok Oh itu gue Itu bukan gue kan Ini kita mau ketemu Sama klien Yang mau ngambil Material yang tadi Yang masih Misteri Barrett? Ben! Biddle on time Ha Yes it has That mine on Bindi right? Khazal Hellhole Like this place Rare mineral contract Your tastes are a bit more sophisticated now, huh? So, you found something? Right here. The new guy found it. That right. And everything went cool? Just like grabbing those minerals on Bindi? Kazan. And no Barrett. Not cool. He passed out after the extraction. Woke up saying all kinds of nonsense. Is that right, cowboy? Or, you went on a trip, huh? Well, you could say that the infinite possibilities of the universe is full of everything but coincidence. Ha! That's fun, huh? Not the most gentle push into the great mysteries of space, but hey, been there. Look, just hand over the credits, and I'll be happy to never see this thing, nor you ever again. That's why I like you, Lynn. All business. Business. Barrett, the scanners on the frontier are reporting a ship coming in hot from orbit. Where? I really thought I lost them. What? Oh, there's an enemy. Oh, there's an enemy. There's an enemy. Let's take a weapon. Uh... The weapon must be replaced with Ion. Hmm. Hmm. Okay. Emergency drill. Go! Go! I need the belt here! Okay. Let's go. Let's go! Let's go! As long as the player is lost. Oh, you got to go! Oh, that's a long time. Ah. Okay. Oke Mana lagi? Magpack, Cutter Kayaknya banyak yang mati Apa kita ambil aja juga, Pirate? Eh, Rescue Axe, buat apa kita ambil ya? Melsorm nih, kayaknya udah ada Itu maksudnya kamu melihatnya Visi? Kamu datang bersama saya ke Constellation Kamu memiliki bagian ini sekarang Langsung diajakin Itu kan Apa itu Constellation ini? Bersambung Bersambung Oh, no, Barret No Oh, sekarang enggak Aku tahu Aku tahu Tapi dia bukan seorang miner lagi, Lin Sebaiknya dia mencoba Ada sesuatu yang berubah Jangan beritahu saya, kamu tidak bisa merasakan Baik Ini adalah hal-hal Keluar dari sini, Dusty Kamu adalah salah satu hal yang lebih besar Cuma pergi Sebelum saya mengatakan sesuatu, saya menyesal Oke Sekarang itu sudah selesai Vasco Pergi Pergi Kebanyakan Kebanyakan Pergi Protokol Indigo Indigo Lagi Sangat Baik Oh, dan ambil ini Kamu akan menemukan itu sangat berguna Dan itu beritahu waktu Mereka Sekarang Ketika Hey, kamu lihat itu Gue suka sih Jam yang di dunia nyata Cuma harganya mahal Pertanyaan 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 Tidak Pertanyaan Tidak 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 Enggak sih, gue lupa sih sebenernya Oke, ini buat alokasi Alokasi apa namanya Alokasi Power Oh, jadi dia tipenya gitu, dia pesawat maju Oh, ini sweet spot Oke, ini di sini Ini kontrolnya sama kayak Sampai mirip sama No Man's Sky Oke Kalau shieldnya dinaikin jadi gitu Oke, sekarang kita ngapain You've proven an adequate pilot Are you familiar with ship combat tactics? Because that's a crimson fleet ship bringing its weapons to bear We will need to disable their shields Laser-based weaponry is particularly effective Target the shieldnya dulu kita update Missile-based weaponry is still in the hull We can lock him to fire any hull missile The enemy shields are down, Captain Valistic weaponry excels at damaging the hull Once shields are offline Oh, so that's for... What's the name of it? That's for missile Congratulations on surviving your first starship assault, Captain We should search the wreckage for spare parts and other salvage You will need to fly close to it Flying close to it 700-600 meter Oke, kita udah ambil isinya Agak buru-buru ya tadi gue 2 more crimson fleet ships are jumping into our location, Captain Oke, another musuh Okay, another musuh Aku gak tau deh kalo buat nyalain Buat nyalain Buat nyalain apa namanya? C'mon Buat nyalain Decoi nya tuh apa namanya? Buat nyalain Buat nyalain Decoi nya tuh apa namanya? Buat nyalain Di mana lagi pesawat? We will need to deal with the local crimson fleet Captain A recent scan indicates an abandoned facility on the nearby moon of Preet A perfect staging area for pirates Credit, oh ada credit, banyak Ada lagi gak? Ada lagi gak? Ehhhhh Kayaknya gak ada deh Tap to open the data Abis itu kita ke star map Ehhhhh Travel between the stars to modern treasure Oke Kita mau ke Ini ada spaceship debris Spaceship debris Emang keliatan ya? Udah gak usah ya Ini kan kita kan mau kesini Cuman si spaceship debris nya Gak ada kayaknya Udah lah ya Kita langsung ke Planet yang Ini Sure resource Oh dia ada aluminium Kita mau kemana sih? Mau kesini Kita mau kemana sih? Mau kesini ya? Ehhhhh Ehhhhh Travel? Kita udah nyampe di Planet The abandoned facility With our Crimson Fleet Captain Is on the surface The planet viewer Give you information environment Oke Kita scan Oh Jadi kita bisa nge-scan Jadi ehhhhh Apa ya? Kita land Loading screen Loading screen Hehehe Kalo... Kayaknya emang ini harus di SSD kali ya? Kalo bukan SSD sih Pasti lama sih loading assetnya Oke Oke Kita bisa langsung exit Deal with the Crimson Fleet Captain Oke Kita... Kayaknya... Eh Kenapa kita masih ke dalam ya? Katanya tadi disuruh keluar Ini apa sih? Tadar Gua kelewatan sesuatu nih kayaknya Tadar Gua kelewatan sesuatu nih kayaknya Apa sih? Tadar Tadar Gua sebel nih kalo yang kayak gini Kayak gini Kan... Oh iya missionnya disuruh Deal with the Crimson Fleet Captain kan Jadi kita langsung keluar aja Harusnya gak mungkin ada di dalam situ dong Tapi... Tapi... Captain Protocol Indigo Dictates that I am to return to the lodge With no deviations We are here to stop the Crimson Fleet Oke... Masalahnya Crimson Fleetnya dimana ya? Oke... Scan Creature... Oh ini... Kita disuruh kesini Scan Ini kalo lari kita co2 nya berkurang Masalahnya Crit Geyser ini halo? What is Crit Geyser? What is Crit Geyser? Apakah kamu jahat atau tidak? Wuuu... Mental guys... Apa ya lagi? Tungsten... Kayak... Katanya gak perlu ngambil Tungsten... Tungsten yang dulu... VIRAL FLOOT Viral FLOOT Kita mesti kemana sih? Ke sana gitu ya? Oke... Terima kasih telah menonton 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 Tapi kenapa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Wah Terima kasih telah menonton Ini ada fast travel Terima kasih telah menonton 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 7,7 mili Terima kasih telah menonton 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 Tentu Terima kasih telah menonton 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 ini nomor empat ini udah belum apa ini yang kita jadiin ini ya berserker solistis coba kita coba 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 back eh eh emo emo kan ada semuanya Nah kalau gue mau pakai Oh ini nih bisa nih ini apa frag krinit fragmentation main ini kita taruh di 123456 Hai apa sembilan Hai apa gitu kali ya Oke mari kita lanjut ke Aduh gila loh mana lagi waduh mana so oh itu dia mana lagi sih musuhnya agak kelihatan gue oh ini Aduh salah pencet suka salah pencet gua Melson aduh mati aduh mati apa 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 selamat menikmati Aduh abis I believe the enemy is nearby Hmm I'm not going to go Listen up Terima kasih telah menonton! 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 ini dari sini dulu oh gini 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 ini fighter fighter wah ada ini madman wah ada ini madman ini 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 oke kita coba keyboard ini 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 That's what I'm hoping. This whole thing is starting to cost more than I'd like. Can't believe this. There isn't any treasure? We've been trailing that old constellation ship for nothing? Get out of here. Take your robot and your ship and get out of here. I see you all again, you're dead. We should now be free to travel to constellations headquarters without prince and fleet interference. Fast travel. Yes. Captain, to reach the lodge, we must jump to the planet Jemisin in the Alpha Centauri system, and then... Alpha Centauri? Hmm... Alpha Centauri system. First time... Let's go here. Eh... ... Set course Oke, kita sekarang akan pergi ke New Atlantis Sebenernya New Atlantis itu tempat dimana semuanya dimulai sih Tau gue ya Ini tadi kita udah set ke Alpha Centauri Kita langsung ke Kita mesti nyalain graph Berarti shield ya Kita disuruh landing di New Atlantis Starshot Frontier, ini sekuriti kolonis United Maintain kursus dan siap untuk diseskannya Kita lagi diseskannya sama Apa? Setelah selesai, tiada kontraban diteteksi Kau diseskannya untuk landing di New Atlantis Oke Oke New Atlantis Kita Plant Nah Let's go kayaknya ada yang salah deh emang kita disini Frontier kok kita kok ke si villain out posi aneh banget dari tadi nih gue kayak gini nih apa gue salah ya untung bisa fast travel tuh iya kan kunjung Atlantis kan harusnya kan kota ya ini ya coba kita lihat lainnya Atlantis New Atlantis nya ada di open planet map terus Oh salah kita harusnya kesini oke ditemukannya tahun 2160 four years after human exit ship kalau di kota gini kayaknya asik kan apa nih talk the ship service technician coba kita ngomong dulu kita disuruh ngomong sama dia hasilnya sih kita nggak perlu dibenerin ya kelihan to you this unprovoked attack on united colony's research facility will not go unanswered we'll get you settled on to your new assignments as soon as possible Kira-kira kita mampu-mampu Hai dia Hai dia Citizen 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 Talk to the bartender at the viewport I will space Main Oke Ayo Kita langsung ke Yang main mission aja This is new Atlantis Kita disuruh ke Main It provides free transportation throughout the city Bukan free transportation Ini mah The one and only transportation Kalau menurut gue Kita disuruh ke Kita disuruh ke Sana Tempat Kira Kira Hayat Kayak Wah Tidak ada yang berada di sini 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 Kita mungkin dalam kota di kolonis, tapi konstelasi adalah entitas yang sangat neutral dan selalu ada Tidak ada yang terluka jika kamu menangkan kota yang Berit memberi kamu Aku telah berkata memberi konstelasi lain mereka akan Kapten, semua orang akan berada di dalam kota di dalam Kalau Berit di sini dia mungkin akan beritahu kamu bahwa kamu berada di sesuatu yang lebih besar dan dia berharap kamu akan membuat tempat ini rumahmu terima kasih Tidak ada yang berada di sini kita akan berada di tempat Selamat datang di konstelasi Kita ada banyak yang berbicara Tidak ada yang berada di sini apa yang berlaku kenapa kamu berada di sini dan dia tidak Tidak ada yang berada di sini Selamat datang This is a private organization dedicated to exploration, space primarily, but also anomalies throughout the settled systems. It's inherently dangerous work, so if one of our own doesn't show up as planned, then we tend to have questions. Speaking of which, where is Barret? Where is Barret? Who are you? Sarah Morgan, Chair of Constellation. That means anything you discussed with Barret is my business. Now, if you would please answer my question. I see. Bosco, verify. All statements made have been factual. This is just typical. Barret hands over our ship and our robot to some random employee of that discount mining outfit he uses. Walter. And if we hadn't insisted on installing those emergency protocols, I guarantee you this rockbreaker here would be halfway to neon. But if that didn't happen, he's here with the artifact. Thank you, Matteo. Now, let's focus on what's in front of us, shall we? What happened when it was extracted? Did anyone see anything? Hear anything? We think it's anyone else who pulls one out of the rock for the first time. Why? We're not sure yet. So if you wouldn't mind adding another data point. Interesting. Similar to Barret's description of the experience with this embellishment. Listen to the meeting. Oh, there's something like that. But gentlemen, can we please focus? Noel. I think it's time we tested your theory. Right. Let's see. Oh, that's Noel. We know the artifacts react to each other. The pieces we already have move when they're in close contact. Now, if we add this new one to the two we already have, the artifact, if you could place it on the table here. Okay. Okay. Santa, I just don't let it in. That's it. Just like the others. And to imagine, we thought there were only two of them at first. Oh my god, that's it. They're reacting. Look at how it's coming together. That energy that's arcing between them, no manufactured material in the settled systems can do that. None of them. This proof... Easy girl. Breathe. Breathe. You'll have a heart attack. She's not the only one. If they're coming together, that means there's a set. Built by an intelligence outside the settled systems. Still 2,000 credits for our little wager, Godric? You're on, Walters. Well, if you had all the answers, it wouldn't be exciting, now would it? Not to take away from the moment, but what are we going to do about our new friend here? So, are you ready to get to work? See if exploration is the life you want to lead in this little universe of ours? Hmm. Individually, they're just odd hunks of metal. Another oddity from the uncharted reaches of space. As to what they are, what they're building. Well, you'll be part of solving that puzzle now. We're all sure because we're committed to exploring space. Humanity may have settled the stars, but that doesn't mean we should stop diving into the unknown. Beyond that, you'll be expected to use your own judgment. Just like the rest of us. Hmm, tell me what happened. You should take some time to get settled in. Introduce yourself to everyone. Some of our members aren't here, but you'll meet them soon. Okay. Come find me when you're ready. You and I are going to be doing some traveling together. Get your feet wet. And here, I think you've earned something for bringing the artifact to us. Just like the rest of us. We're going to give you some photos. In addition to credit, why don't we set you up with a backpack with some boost capability? Hmm? You'll need it out in the field anyway. Just mind your head. Okay. terdapat ini constellation pack terdapat ini keren sih kayaknya lebih bagus juga new item oke jadi kita udah sampai di markasnya constellation the lodge harusnya sih kita ngejalanin misi bareng sama si Sarah Morgan cuman kayaknya gua main hari ini sampai disini dulu jadi rasanya sih dari tadi awal misi sampai sekarang gua belum nemuin suatu bug yang dicertain sama orang-orang rasanya kayak kebanyakan load screen aja cuman lebih dari itu sih kayaknya baik-baik aja ya grafiknya gua lumayan puas gua jalanin ini di RX 6750 pakai AMD rasanya ceritanya lumayan menarik jadi gua akan ngelanjutin video gameplaynya si Starfield ini jadi sampai ketemu lagi di video Starfield berikutnya sampai ketemu selamat menikmati selamat menikmati